Intro Kamar tidur merupakan area yang memiliki tingkat privasi tertinggi di dalam rumah. Tak jarang desain kamar tidur disesuaikan dengan karakter si pemilik. Kali ini, desain punya inspirasi mendekor kamar tidur dengan tiga gaya. Yuk kita lihat prosesnya. Kira-kira style mana yang kamu banget. Disain pertama, kita akan mendekor kamar dengan sentuhan feminine. Nah, ini sekarang aku pakai materialnya adalah jendela bekas. Jendela bekasnya aku cat dengan warna yang feminine, pink dan ungu. Sengaja aku pilih warna itu. Agar terasa gitu, suasana yang lebih feminine, girly. Nah, terus aku juga pasang spraynya warna-nya abu supaya warna-nya lebih netral, tapi nggak membuat ruangan tuh terasa polos gitu. Terus aku juga ambil warna pink untuk bantal kecil-kecil di depan, karena itu sebagai salah satu apa ya, aksen di atas kasur itu. Untuk di samping kasur, diletakkan sebuah side table yang dicat dengan warna abu-abu. Di meja itulah nantinya akan diletakkan lampu tidur yang kita kreasikan sendiri. Yuk ikuti cara buatnya. Ini dia alat dan bahan yang dibutuhkan. Langkah-langkahnya seperti ini. Setelah diukur, jahitlah kedua sisi kain. Masukkan kain tersebut menutupi permukaan rangka besi. Saatnya membuat motif chevron dengan kain warna lain. Gunting dan tempelkan ke atas kain ungu tadi. Dan tadaaa! Jadi deh lampshade lucu ini. Kamu juga bisa lho membuatnya di rumah. Secara keseluruhan, tema yang kita ambil kan feminim. Jadi motif chevron aku pilih itu karena dia simpel. Dan aku wakilin dengan warna yang sesuai dengan warna yang kita ambil. Yang warna yang feminim. Aku ambil di situ warna ungu. Penataan dengan feminine style sudah selesai. Penasaran gaya apa yang akan diterapkan selanjutnya? Langsung saja kita lihat. Nah kalau untuk yang tema klasik sendiri itu kan backgroundnya kita pilih udah warnanya putih ya. Warna yang segala jaman deh ya. Dan terus set boardnya kita gambar dengan warna yang merah. Dimana warna itu pasti jadi center banget di ruangan itu. Nah jadi aku tetap pajang di situ ada lukisan di atas headboardnya. Itu untuk tambahan supaya ruangan itu tidak terlalu terlihat kosong. Nah bantalnya itu aku pilih warna yang memang timeless. Yang klasik, hitam dan putih. Untuk patternnya sendiri, sengaja aku pilih sesuatu yang simple aja. Dan jadi dia tetap mencolok tapi tidak mengganggu fokus poin utama kita si headboard yang warna merah itu. Mudah dan simple bukan untuk mendapatkan kesan klasik pada kamar tidur? Next kita akan melihat desain re-decorate lainnya. Oke untuk set yang ketiga, Ketujukan pengguna ruangnya itu kan anak-anak. Nah jadi disini aku juga ngambil temanya yang memang lebih playful. Dan kita ngambil mengadopsi karakter kartun di Sesame Street. Untuk dinding, aku pilih warna merah dan biru, disitu dan putih. Aku pengen warna yang memang playful. Headboardnya, aku mau pasang warna yang mencolok gitu. Yang disitulah centernya di ruangan itu. Nah untuk bentuknya sendiri, segitiga-segitiga. Aku ngambil konsepnya, nanti akan ada disitu bentuknya seperti rumah-rumahan. Nah jadi headboard dan juga side table-nya aku samain warna kuning. Dan kemudian di atas side table-nya itu, aku tambahin lampshade nih. Lampshadenya dari table lamp itu sendiri. Warnanya juga aku pilih kuning, karena biar dia pop di antara warna-warna tadi. Aku pasang juga disitu ada boneka Elmo yang agak kecil. Terus disitu aku tambahin mainan-mainan Elmo lainnya yang kecil-kecil. Yang dari karet gitu. Nah itu buat menekankan aja sih konsep kita. Untuk mendekor kamar kita sendiri, kita gak perlu cari-cari hal-hal yang susah-susah, yang mahal. Tapi kita bisa gunain barang-barang yang udah ada, barang-barang yang udah gak kepakai. Tapi kita refinish lagi, kita chat lagi. Atau kita buat sendiri, seperti kita chat pada dindingnya, kita permainan chatnya. Dengan hal tersebut, kita bisa membuat karakter yang lain pada kamar dengan tema yang berbeda-beda juga. Seperti itulah referensi penataan kamar tidur yang mudah dan bisa langsung kamu coba terapkan di rumah. Style kamar tidur mana yang paling kamu suka? Waktunya, desain challenge. Minggu lalu, desain memberikan tantangan untuk berkreasi, membuat wall art. Berikut nomini yang terpilih. Siapakah pemenangnya? Akan kami umumkan di akhir acara.